Hai guys welcome back to my channel again video kali ini aku mau share ke kalian rekomendasi tempat beli sneakers lagi ya soalnya di video aku yang kemarin aku udah bikin dua video kalian bisa cek di description box ini aku udah taruh linknya ya jadi itu banyak banget yang nonton terus aku mau buat part 3 nya ya Oke jadi ini rekomendasi aku tempat yang aku kalau misalkan beli sneakers gitu ya yang pertama adalah point break jadi banyak yang tanya fans beli dimana fans beli dimana itu aku belinya salah satunya di point break jadi kalian yang suka sneakers scatters itu kalian wajib buat lihat-lihat di point break ini ya karena fansnya itu ada banyak nah di point break ini tuh ada brand apa lagi seingat aku kalau enggak salah ada juga DC terus juga ada hurley terus juga ada kayak bilabong kalau nggak salah lagi rip curl buat brand lainnya lagi aku kurang begitu tahu karena aku ke point break cuman karena nyari fans gitu aja sih Oke lanjut yang kedua ini sebetulnya kalian pasti tahu sih ini di sport station ya Nah kalau sport station ini ini brandnya itu banyak banget kayak adidas skaters Converse New Balance box Nike pokoknya kayak banyak banget jadi sport station ini cocok buat kalian yang misalkan kalau mau cari sneakers yang udah keluaran lama gitu atau sneakers yang diskon sport station ini banyak banget barang diskon nggak cuma sneakers tapi kayak juga pakaian pokoknya alat-alat olahraga gitu mereka itu juga diskon aku kayak beli headband gitu ya itu yang murah banget dapat diskon harganya cuma kayak tinggal separuh gitu Oke lanjut aja yang ketiga jadi yang ketiga rekomendasi aku di Dope & Dapper Dope & Dapper ini juga lumayan koleksinya fans itu juga ada di Dope & Dapper aku suka lihat fans disitu kayak koleksinya itu juga lucu-lucu kalau misalkan yang point break itu lebih ke edisi yang menurutku yang kayak original gitu loh kalau misalkan di Dope & Dapper itu aku biasanya nemunya itu yang lebih lucu-lucu kayak warnanya serinya itu yang lebih nggak biasa bukan yang seri yang umum gitu nah kemudian di Dope & Dapper ini selain fans kalian juga bakal nemuin Nike, Adidas, Kak Puma, pokoknya aku cukup suka sama koleksi dari Dope & Dapper ini itu bagus-bagus banget gitu kalau misalkan dibandingin sama kayak Super Station gitu karena Super Station itu banyak sneakers yang memang range harganya itu yang murah-murah gitu loh nah kalau Dope & Dapper ini memang range harganya memang yang lebih mahal gitu cuman kalau Super Station ini kadang-kadang kalian bisa nyari sneakers yang kayak sudah nggak ada gitu loh dan juga Dope & Dapper ini kayak lumayan up to date juga gitu loh koleksi sneakersnya kayak cukup komplit lah kayak sebetulnya Dope & Dapper ini mirip-mirip sama ODD kalau kalian nggak tahu ODD apa aku udah jelasin di video aku yang part sebelumnya ya nah saya itu juga jual baju yang aku tahu sih mereka jual champion juga karena aku pernah beli champion di Dope & Dapper gitu oke langsung aja yang selanjutnya itu ada Planet Sports Asia kalau ini mungkin ada banyak yang nggak tahu tapi kalau Sport Station kalian pasti banyak tahu kan jadi kalau misalkan misalkan Planet Sports Asia ini ada banyak banget ini tuh kayak ada Nike, Adidas, ada New Balance, Essex, terus ada Reebok, Skechers, Converse banyak pokoknya champion juga ada Adidas juga ada ini kalau misalkan Planet Sports Asia tuh wih komplit banget kayak ini pokoknya banyak banget kalian wajib cek ini ini beli-beli rekomendasi dari aku jadi Super Station itu menurutku ya istilahnya kayak still use-nya toko sneakers gitu loh karena memang banyak-banyak diskon disitu cuman kalau misalkan kalian nyarinya sneakers yang kayak edisi terbaru sneakers yang cukup terkenal begini begitu itu kayak kurang ada disitu beda oke lanjut aja ke rekomendasi yang terakhir itu yaitu yang kelima yang kelima itu invisible itu juga brandnya banyak banget di Adidas, Converse pokoknya banyak banget terus juga sneakersnya itu up to date terus mereka bahkan juga punya sneakers-sneakers yang kayak rare gitu kayak yang kalian harus dapetin secara ruffle kayak Nike Dunk tuh mereka juga punya kalian mesti langsung cek saja ini mereka punya koleksi yang banyak selain itu di invisible ini juga kalian bisa nemuin banyak banget kayak pakaian jadi kalau misalkan kalian cari pakaian kalian bisa juga cari di invisible ini jadi model kebanyakan pakaiannya itu lebih ke brand-brand yang streetwear gitu jadi sekian dulu video kali ini aku sudah sebutin toko sneakers rekomendasi aku sekian dulu thank you for watching see you on my next video bye-bye selamat menikmati